Kita tahu dengan berita-berita sekarang bahwa Amerika Serikat sudah mengerahkan armadanya dan lain sebagainya, bahkan informasi yang berkembang di lapangan bahwa pasukan-pasukan selain Israel pun sudah turun. Ini menunjukkan bahwa Israel itu merupakan sebuah paguyuban, banyak orang yang berkepentingan dengan adanya di sana. Dan tidak semuanya urusan religi, bukan alasan ureligius, bukan sebuah motif agama saja di situ. Sedangkan di sisi yang lain, bangsa Palestina ini nyaris berjuang sendirian di lempat. Walaupun Alhamdulillah kita sudah tadi menyaksikan penggalangan dana, bahkan penggalangan dananya cukup masif. Tapi kita tahu bahwa ada kendala untuk memasukkannya ke sana, tidak mudah. Tidak mudah, dibutuhkan berbagai pendekatan sehingga kita tahu bantuan yang diterima oleh Israel dengan bantuan yang diterima oleh Palestina itu tidak sebanding. Oleh sebab itu, tanpa adanya penggalangan, harusnya dia merupakan sebuah kesadaran bagi kita untuk menyisihkan sebagian dari riski kita secara kontinu. Sampai kapan? Sampai Palestina itu merdeka. Dan Israel itu kemudian kembali kepada awalnya, yaitu tidak ada di sana. Nah, ini adalah sebuah kefahaman yang harus dibangun atas dasar pemahaman akan sejarah. Karena kalau tidak difahami sesejarah, atau tidak difahami latar belakang pendiriannya, maka ini nantinya akan menjadi letupan-letupan saja. Kalau pas lagi hangat diberitakan, kita punya perhatian. Kalau sedang tidak diberitakan, mungkin kita juga lupa. Atau bahkan mungkin yang lebih parah lagi adalah, kita skeptis, tidak yakin, atau bahkan mungkin bertentangan. Menyalahkan saudara-saudara kita di Palestina. Dengan berbagai macam sudut pandang. Dibalut dengan berbagai macam argumentasi yang kelihatannya ilmiah. Itulah kenapa kemudian sejarah Zionis ini perlu dipahami. Dan ini memang membutuhkan satu rangkaian penjelasan-penjelasan yang sistematik. Jadi itu alasannya. Jadi bukan fokus kepada apa yang terjadi sekarang. Bisa, tapi nanti keluar dari tujuan aslinya. Kita tidak memungkiri bahwa peristiwa sekarang itu sangat berat. Dan bukan suatu hal yang ringan. Bahkan mungkin secara tidak langsung kita pun sebagai bangsa Indonesia pernah merasakannya. Betapa getirnya dan beratnya berada di bawah penjajahan. Sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Seperti misalnya bangsa Indonesia. Tidak ada satupun yang menginginkan Portugis itu datang, Spanyol itu datang, Belanda itu datang, Inggris itu datang. Tidak ada yang mau di sini. Ada gak yang mau? Mungkin ada yang mau ya, cuman gak bilang. Jadi sebagian besar tidak mau tentu saja. Sama ketika bangsa Palestina di tahun, katakanlah yang paling awal munculnya gelombang Zionis itu waktu masih tahap awal, alias 1, 1882. Itu di Palestina sudah ada orang Yahudi, non-Zionis tapi. Sudah hidup perdampingan sejak lama bersama kaum muslimin, bersama orang Nasrani di Palestina. Kedatangan rombongan yang kita kemudian kenal sebagai Zionis ini, cikal bakalnya nanti, inilah yang menyebabkan kemudian konflik itu. Jadi ketika ada judul konflik Palestina-Israel atau Israel-Palestina ini pengkhianatan judulnya aja udah. Bukan konflik yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak, tetapi provokasi dari satu pihak. Jadi menamakannya sebuah konflik pertama tidak real, karena penindasan lebih tepatnya. Kalau berkonflik sama kuat, maka mungkin seperti perang dunia gitu. Dimana kedua belah pihak punya kekuatan. Ini bangsa Palestina. Pakai roket rakitan, pakai bom buatan. Sedangkan Israel memiliki seluruh the latest weapons and technologies. Sekalipun belum berhasil juga sampai dengan saat ini. Tetapi secara keberimbangan tidak pantas disebut konflik. Lebih tepatnya lagi penindasan bahkan genocide. Seperti yang ditulis oleh Ilan Pape itu kan. The genocide of the Palestinian. Orang Yahudi sendiri yang bersuara akan ini sudah banyak. Jadi lucu kalau ada orang muslim, masih mengingkarinya. Orang Zionis, mantan Zionis saja sudah mengakui. Muslimnya masih belum sadar. Itu ciri-ciri akhir zaman mungkin. Itu dulu yang harus kita ketahui. Yang boleh dibaca itu buku Ilan Pape, bukunya Alan Hart. The True, apa judulnya? The True Enemy. The True Enemy of Jews. Itu Zionis. Mereka saja sudah menulis begitu. Atau baca buku Norman Finkelstein. Itu membuka jaringan-jaringan Yahudi di belakang. Terus baca kalau agak mundur dikit. Yang mungkin 1900-an awal gitu. Baca bukunya. Henry Ford. The International Jew. Empat jilid. Itu di-ban kemana-mana, di-ban kemana-mana. Susah mencapai mencari buku itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dari situlah maka kita perlu memahami sejarah. Jadi masalahnya itu bukan di Palestina. Dan tidak pernah mulai di Palestina. Ketika Khalifah Umar Imul Khotob masuk ke Palestina menerima kunci kota Jerusalem dari pendeta Sofronius tahun sekitar 16-17 Hijriah. Tanda bertekuk lututnya. Bizantium. Maka itu. Ditemukan hampir tidak ada manusia Yahudi di Palestina. Pertanyaannya, why? Kenapa? Kenapa tidak ada orang Yahudi di tanah Palestina? Karena Allah SWT, sebagaimana janji Allah, bahwa mereka itu sudah dikasih kesempatan berkali-kali. Untuk bertobat dari ketika mereka mencelakakan Nabi Yusuf. Ketika mereka mengingkari dan mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka kemudian mengingkari Nabi Dawud dan Sulaiman. Bahkan menyebutkan bahwa Sulaiman mendirikan kuil di atas Bukit Zion itu. Atau di Jerusalem ni, Baitul Muqaddas ini. Padahal kita tahu bahwa tidak ada satupun Nabi Allah itu yang membawa agama lain. Kecuali Islam. Maka Allah laknat mereka. Bentuk laknat Allah SWT adalah diceraiberaikannya mereka itu dari negeri yang tadinya memang diperuntukkan buat mereka. Ketika masih soleh. Sebelum kemudian tergelincir dua kali. Yaitu ketika kemudian berubah mendapatkan sebutan Bani Israel. dan kemudian menjadi Yahudi. Dan kemudian versi akhirnya ini adalah Zion. Makanya banyak orang-orang Yahudi Ortodoks yang menolak keberadaan Zionis dan Israel. Banyak. Orang-orang Yahudi Ortodoks membawa sepanduk free Palestine. Bahkan justru mereka itu yang mengkampanyekan awal from the river to the sea, Palestine will be free. Itu dari Ortodoks Yahudi. Tapi gak apa-apa kita pakai. Gak masalah. Jadi begitu faham. Dimana muncul masalahnya ini? Adalah ketika mereka mendapatkan penindasan. Jadi ketika di laknat Allah SWT itu datang bangsa Assyria, bangsa Babylonia, bangsa Persia, bangsa Macedonia, Alexander the Great. Kemudian datang bangsa Romawi, datang bangsa Bizantium. Sebelum datangnya Umar ibn al-Khotob. Jadi ada enam peradaban besar yang masing-masing membawa sisa-sisa orang Yahudi ini pasca Nabi Sulaiman AS ke berbagai penjuru dunia. Makanya disebut sebagai diaspora. Ada yang dibawa sampai ke Khurasan. Bahkan ada yang kalau ke arah timur itu kita temukan Yahudi banyak di Irak, banyak di Iran, banyak di Khurasan, bahkan Afganistan, bahkan sampai ke Cina. Kalau ke utara itu yang dibawa kemudian menjelma menjadi suku Khazar. Kaukasus, Khazar, Eropa Timur. Kemudian nanti Macedonia membawanya ke dunia Yunani. Kemudian nanti Romawi membawanya sampai ke seluruh wilayah Eropa. Bizantium membawanya ke Afrika dan Afrika Utara dan Afrika arah ke Selatan. Itu pertanyaannya di situ. Kenapa mereka tercerai mereka? Allah kasih beberapa kali kesempatan mereka untuk tobat, tapi tidak bertobat. Bahkan mereka melihat mujizat-mujizat para Nabi itu. Tetapi mendustakannya. Itu. Jadi kalau mereka berkampanye, We are a people without land, and Palestine is a land without people. Dua kebohongan besar abad ini, atau abad kemarin. Itu harusnya pertanyaan kita adalah, Why? Kenapa? Why don't you have land? Kenapa Anda terbuang dari negerimu? Itu pertanyaan mendasarnya. Dan yang kedua, dari mana mereka bisa mengatakan ada, Bagaimana mereka bisa menafikan 1,6 juta orang Arab, Muslim maupun Nasrani di Palestina? Bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa Palestine is a land without people? Dua kebohongan yang dikunyah oleh Muslim. Makanya pandangannya itu jadi kabur. Jadi masalahnya itu timbul di Eropa Timur sebagai originasi, Atau di mana tempat awalnya pemikiran Zion itu muncul. Itu adalah ketika orang-orang Yahudi ini, Divorsir masuk ke sebuah tempat, Digetokan gitu ya. Dulu orang Rusia menyebutnya Syerta Osdelosti itu, Dimasukkan ke situ, ditindas di situ. Karena mereka tidak punya Al-Quran. Pada saat yang sama, Orang-orang Yahudi, Dari berbagai masa sebelumnya, Mendapatkan ketenangan di Andalusia. Mendapatkan tempat di Maghrib, di Maroko, Di Tunisia, di Libya, di Mesir. Bahkan menjadi orang-orang hebat di zaman Mamluk. Bahkan pernah ketika di persekusi di berbagai daerah Eropa, Di welcome sama Sultan Mehmed II, Fatih, Dan anak-anaknya. Sehingga banyak kita temukan di Istanbul, Banyak kita temukan di wilayah Turki Usmani. Bahkan biar sejak zaman Umar Ibn al-Khattab, Mereka diperbolehkan berziarah, Sebagian dari mereka boleh menetap di daerah Filistin. Harusnya ditanya, Kenapa ketika mereka aman dan nyaman, Terlindungi sebagai Ahlus Zimah, Sebagai orang yang terlindungi, Yang wanti-wanti oleh Rasulullah sebelum meninggal, Jangan ganggu Ahlus Zimahku. Selama mereka memenuhi perjanjiannya, Dan membayar jizahnya, Tidak boleh disakiti. Yahudi itu begitu tahu tentang aturan itu, Maka ketika mereka masuk ke wilayah kaum muslimin, Atau wilayah tersebut menjadi wilayah kaum muslimin, Segera mentransfer uang-uang dari suami ke istri. Supaya nanti bayar jizahnya hanya satu dinar. Sudah di sedemikian liciknya saja, Kita masih lindungi. Itu di wilayah kaum muslimin. Tapi musliminnya tidak tahu. Nah ketika mereka dipersekusi, Di Eropa Timur, Khususnya daerah itu, Kalau yang disebut dengan Syerta Osdelosti itu, Perbatasan antara Polandia dengan Lithuania sekarang. Di situ mereka ditempatkan. Muncul ekstrimitasnya mereka. Jadi Eropa menindas Yahudi, Melampaui batas kemanusiaan, Sehingga mereka menjadi Zion, Tapi pembalasannya diberikan kepada kaum muslimin. Peradaban yang paling welcome kepada mereka. Terus bagaimana mungkin Eropa itu mau lepas tangan dari masalah ini. Kalau mereka mau bertanggung jawab, Itu kan ada datanya. Di Turki Usmani ada data. Yahudi yang masuk Palestina sejak 1882, Sampai dengan jatuhnya Turki Usmani, Atau berakhirnya Perang Dunia Pertama 1918, Itu ada datanya lengkap. Oh saya aja punya bukunya, Gak mungkin arsif Turki Usmani di Stambung gak punya. Sekian puluh ribu dari Lithuania, Sekian ribu dari Estonia, Sekian ribu dari Ukraine, Dari berbagai daerah, Bahkan sampai perincian kota. Yang begitu cinta sama Zion, Kenapa gak diterima balik? Sayangnya dulu, Kita terlalu husnuzon. Kita fikir Zion ini hanya sebatas Yahudi biasa. Itu aja keliruannya. Kita hebat kita itu. Bisa husnuzon kepada Yahudi, Tapi suuzon sesama muslim. Itu fenomena kita. Sampai sekarang toh. Evaluasi. Maka muncul orang, Yang jadi pemikir-pemikir Zion itu, Bukan hanya Theodor Herzl, Tapi dia yang memenangkan pertarungan. Jadi Zionis itu kan, Dasar pendiriannya bukan Judaism. Dasar pendiriannya bisa dibaca di bukunya Der Judenstad, Dan buku-buku Zion yang lain. Sudah widely available PDF-nya, Cuma kita kan males baca. Permasalahan kita berikutnya. Pemalas-pemalas dalam membaca. Tapi berharap kemudian, Uman ini bangkit. Sudah bisa. Sudah bisa. Apalagi ada yang tidur. Sudah dihimpau tadi kan. Kita terlalu nyaman hidup kita ini. Terlalu nyaman hidup kita ini. Makanya malu kalau ketemu orang Palestine. Tanya teman-teman yang pernah masuk Gaza, Apalagi dulu di awal awal. Malu mereka melihat orang Palestina. Yang kakinya tinggal satu saja. Begitu semangat. Turut membantukan makanan yang kita bagikan. Cuma kaki satu. Mana kaki kita yang masih lengkap? Semangat berbaginya luar biasa. NGO yang baru keluar tanggal 19 Oktober kemarin, mengatakan ketika dia bagi-bagi roti itu. Dia katakan apa? Saya kutip berdasarkan orang yang langsung ketemu dengan beliau. Dia mengatakan, Kalau kita bagi roti, Misalnya ada 10 orang ini. Palestina di satu pojok. Terus kita bagi satu roti. Yang maju cuma satu pak. Bukan 10-10 nya. Satu saja yang maju. Ngambil roti itu dan bawa ke sana. Langsung di cabai-cabai. Dibagi-bagi. Sampai satu orang-satu orang. Kebagian semua di kelompok dia itu. Hanya sekedar makan. Sepotek roti. Atau kalau minum, setegak. Seteguk air minum. Sudah tidak lagi mereka itu makannya untuk kenyang. Makanannya untuk survive. Dan mereka sudah menjadi satu keluarga besar. Gak ada lagi itu keluarga agung. Keluarga Agus. Keluarga Soleh. Keluarga Muhammad. Keluarga Ahmad. Gak ada lagi. Mereka sudah a big family. Palestine. Jadi kalau misalnya ada rumah. Karena bom hancur. Yang tertinggal hanya satu anak. Gak perlu dibuat pengumuman. Langsung diambil sama tetangganya pak. Automatic. Kalau ada siapa gitu. Yang kehancuran rumahnya itu sudah. Tidak perlu minta izin lagi. Langsung sharing atap. Yang masih. Makanya satu rumah isinya bisa 50-60. Kita isi 10 aja udah berat. Tidak pakai listrik. Tidak pakai air. Nah ini saya kebawa ini nih. Kebawa ke sekarang. Saya mau bahas yang dulu. Jadi begitu. Theodor Herzl. Dia menulis di dalam bukunya itu. Bahwa. Sudah cukup penderitaan bagi kami. Kami harus mencari negeri buat kami sendiri. Makanya bukunya disusun dalam bahasa Jerman. Itu dia tinggal di Austria. Orang Austria di aslinya. Dia menulis. Der Judenstadt. Bahwa Juden. Bahasa Jerman artinya Yahudi. Harus punya stat. Stat. S-T-A-A-T. State. Kalau kita bahasa Inggris. Harus punya negara. Negara bukan negeri loh. Not home. But state. Versi mereka itu ya harus punya negara berdaulat. Dan. Tidak ada konsep di dalam Der Judenstadt itu. Living side by side. Tidak ada itu yang namanya sharing. Tidak ada itu yang namanya tinggal bersama. Kalaupun sekarang itu di PBB ada usulan untuk two state solution. Itu temporary buat mereka. Sebelum mereka bisa ambil sendirinya. Nantinya tidak ada opsi. Dua negara dalam satu Palestine. Satu negara Israel. Hanya khayalan saja. Bahwa mereka akan hidup bersama. Itu the past. Jadi Yahudi sebelum Zionisme. Ia bisa tinggal bersama Muslim. Yang sekarang tidak. Itu yang kadang-kadang kita sulit memahaminya. Migrasi 1882. Sultan Abdul Hamid masih hidup dan masih berkuasa. Masih kuat. Dibuat ada sekitar 19 aturan tambahan. Orang-orang Yahudi itu biasa kalau masuk ke Palestina itu. Awalnya ziarah. Tapi kemudian. Nginep. Nyari rumah. Beli rumah atau nyerobot rumah. Itu dari tahun 1882. 1882. Kalau sekarang apa istilahnya? Illegal atau aliens. Kalau di beberapa negara itu kan. Makanya kita suka ditanya kalau ke negara tertentu kan. Ada duit berapa di rekening kan. Supaya bisa balik lagi. Makanya selalu ditanya return trip kan. Selalu ditanya kan. Tiketnya kan harus PP kan. Kenapa? Dia tidak mau kita jadi gelandangan. Mau jadi cari kerjaan di sana. Tidak mau. Padahal dulu 1882 waktu Aliyah pertama gelombang Yahudi Zion pertama masuk ke sana. Persis seperti itu. Masuk pura-pura jadi pilgrim. Tau pilgrim gak? Pilgrim itu apa? Peziara. Never came back. Oh itu langsung warning itu di Istanbul. Kata Sultan Abdul Hamid II. Ganti seluruhnya. Dari level camat. Biburan itu diganti semua. Kenapa? Ada juga memang beberapa aparat ini yang terima sogokan. Dan itu datanya ada. Nama-nama mereka yang dicopot oleh Sultan Abdul Hamid II. Digantikan dan nerima duit. Jual tanah. Padahal kata Sultan Abdul Hamid. Seluruh Palestine itu wakaf. Dalam bahasa orang Turkian. Mutashariflik. Not for sale. Holy. Tanah suci. Gak boleh dijual. Bahkan orang Palestina asli. Menjual tanahnya. Apalagi kepada Yahudi. Itu dapat denda. Dan sale-nya disebut invalid. Sale-nya dianggap batil. Kenapa strik begitu? Itulah yang kita belum pelajari. Itulah status Palestina. Itulah yang membuat dia damai. Aman. Tentram. Ini gak semua saya bahas. Kalau dipahas ini. Bisa beberapa kali pertemuan. Kalau semua baris itu dibahas. Theodore Hazel muncul. Kemudian gerakannya cukup cepat. Dan jangan lupa bahwa gerakan Zionis itu. Tadi saya katakan bukan Judaism. Yang jadi dasarnya itu. Dia hanya menggunakan sentimen anti-Yahudi saja. Makanya mereka menggunakan istilah anti-Semitik. Walaupun aturan. Istilah itu sebenarnya tidak tepat. Karena Semitik itu dari bangsa Sem. Sem bin Nuh. Nuh. Anak Nabi Nuh yang selamat. Itu yang berkembang biak di Timur Tengah. Termasuk anak-anak Isyam itu bukan hanya Yahudi. Tapi juga orang Persia. Sebagian orang Persia. Sebagian orang Arab. Jadi anti-Semitik itu harusnya anti-Arab itu anti-Semitik. Tapi mereka memonopoli. Istilah Semitik itu hanya kalau orang mengganggu kepentingan mereka. Mau artis kah? Mau bintang film kah? Mau toko politik lah. Kalau sudah ngomong miring tentang Yahudi di Amerika Serikat atau Eropa. Langsung dicap anti-Semitik. Mati karirnya. Nama-nama yang sering munculkan kayak Mel Gibson. Udah nggak kelihatan lagi. Hanya sekali dia mengatakan. Dasar Yahudi Jahanam gitu lah. Kira-kira bahasanya pakai bahasa itu. Langsung hilang pak daripada dana. Padahal sebelumnya top sekali. Banyak. Silahkan dicek. Artis yang di-ban. Dengan menggunakan anti-Semitik. Banyak listnya sendah apal. Itu. Dan akar pemikiran Der Judenstad itu adalah Ya materialism. Ya sekularism. Yang ujungnya ya Darwinism. Ya. Survival of the fittest. Ya. Itu. Makanya kita pernah kemarin waktu perampasan rumah-rumah di peristiwa Syekh Jarroh. Kena dengar ya? Syekh Jarroh. Itu beberapa bulan yang lalu. 6 atau 7 bulan yang lalu. Di daerah kota Al-Quds. Itu ada beberapa pemukiman orang Arab direput sama orang-orang Yahudi-Yahudi Zion itu. Kebetulan yang rumahnya dirampas itu bisa bahasa Inggris. Dia retam. Dia tanya. Why do you take my home? Jawaban orang Yahudi itu tanpa getaran suara, tanpa emosi dia mengatakan If not me, someone else will. Kalau mau memahami otak Zion, kata dia, kalau bukan saya yang ambilnya, entah ada orang lain. Mending saya saja saya dului. Jadi sesama mereka saja itu begitu cara pandang. Terus kita mau berbagi apa dengan mereka. Kalau mereka memang tidak ada konsep berbagi. Makanya kadang-kadang suka aneh juga ketika ada orang mengatakan dengan menunjukkan kebodohan yang mengatakan Kenapa bangsa Palestina tidak damai saja? Kenapa mereka tidak berbagi saja Palestina itu dengan Zionis dan Palestine? Itu sama saja mengatakan Bapak punya rumah. Suatu saat tiba-tiba ada maling masuk ke rumah itu tapi tidak mau keluar. Tidak mau keluar. Kita usir malah Pak RT datang. Ngapain kalian ribut? Udah bagi saja rumah ini dengan maling ini. Itu sama saja mengatakan jangan ribut kalau lagi dirampas rumahnya. Atau kalau mau historis sedikit, dulu waktu kita proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda mendarat, membonceng Inggris, kan dia tidak menerima Indonesia Merdeka kan? Kenapa pada saat kita mau ngangkat senjata? Kenapa enggak ketika Jenderal Sudirman mau masuk gerilia itu kita bilang Jenderal Sudirman enggak usah perang lah. Kita bagi dua aja lah kok negeri ini. Kan Belanda sudah cukup lama juga menguasai kita di sini. Kenapa enggak kita bagi dua saja? Ada yang ngomong begitu? Tidak ada. Apa tulisan di dinding-dinding ketika Jakarta jatuh ke tangan Belanda? Apa tulisan di dinding-dinding di wilayah kotak situ? Merdeka atau? Atau berbagi? Merdeka atau mati? Kenapa kita boleh berperang sampai mati? Kenapa orang Palestina enggak boleh berperang untuk mengenyahkan Israel? Saya tanya. Kan ada yang mengkritik begitu. Ngapain Palestina ini ribut-ribut perang-perang? Berarti sama saja kita mengatakan. Ngapain dulu kita perang? Untuk tanah yang memang hak kita, ya harus kepertahankan sampai akhir. Begitu Pak. Memahaminya. Jangan memahaminya menggunakan analisis-analisis barat. Siapa yang bilang bahwa pejuang-pejuang Palestina itu teroris? Amerika ya? Amerika Serikat kan yang ngomong kan? Amerika Serikat itu ketika pertama kali mendarat di Plymouth, Massachusetts, itu menghindari persekusi agama kan di Eropa. Sampai ke sana mereka ketemu bangsa Indian. Apakah mereka bahaya-baya dengan Indian? Tidak. Itu orang Indian di Amerika Utara itu dibabat habis sama mereka, Pak. Pernah nonton film Little House on the Prairie? Itu siapa? Laura Ingalls. Apa itu yang film siang, ahad siang ya, jam sepuluan, yang usia saya. Itu film yang ditunggu rame-rame gitu kan? Sekilas filmnya kayak film drama keluarga gitu ya. Jangan lupa itu adalah settlers-nya Amerika Serikat. 1.800-an akhir. Ketika mereka bergerak dari pantai timur ke pantai barat. Menggunakan klausul dari negaranya bahwa daerah yang kalian bisa patok akan menjadi milik kalian. Makanya orang Amerika, terutama farmers-nya itu, rata-rata punya tanah ribuan hektare. Sekarang kita nggak pernah bertanya, mereka dapat tanah itu ngambil dari siapa? Apa tanah kosong? Berarti nggak baca sejarah. Bangsa Indian, Pak. Dihabisi. Jutaan. Sekarang tinggal nama jalan aja. Oklahoma itu nama. Minnehaha. Minetongka. Iroquai. Apalagi itu. Kalau yang di tengah-tengah itu, saya nggak hafal semuanya. Coba lihat nama-nama jalan. Bahkan ada Indian Reservation. Jadi mana mungkin Amerika Serikat yang dulu berdirinya dengan cara menghabisi orang setempat, orang Indian asli, terus kemudian mengatakan, sok paling pinter, sok paling bagus, mengatakan bahwa pejuang-pejuang Palestina itu teroris. Mereka secara sistematik membunuhi orang-orang Indian sehingga berdiriran yang disebut dengan United States. Tadinya kan cuma 13 ya. 13 states saja mereka itu. Tadinya. Kemudian Inggris yang mengatakan bahwa Palestina adalah teroris-teroris. Inggris itu menjajah hampir seluruh. Di seluruh benua ada jajahan Inggris itu. Tidak sedikit. Perancis juga begitu. Sampai sekarang belum mengakui bahwa mereka dahulu pernah membunuhi dan membantai 1,5 juta jiwa orang-orang Al-Jazair. Dan pimpinan-pimpinan itu dipenggal kepalanya, kepalanya itu, tongkorak kepala itu dibawa ke Paris, ditaruh di museum kolonial dan dikasih label. Inilah pala pemberontak. Sampai sekarang belum pernah minta maaf ke Al-Jazair. Sama 152. Kok bisa kita membiarkan ada tiga negara yang sejarahnya berdarah mendikte siapa teroris siapa yang bukan? Logikanya di mana? Logikanya di mana? Theodor Herzl menawarkan kepada Sultan Abdul Hamid kedua tahun 1896 itu 150 juta ponsterling. Ada di caracatan Herzl ada di catatan Sultan Abdul Hamid. Ditolak tentu saja. Dengan alasan jelas bahwa Palestina tidak for sale. Kemudian Sultan Abdul Hamid tidak mau menercatat sebagai orang yang berkhianat kepada Palestina. 1897 satu tahun setelah itu Herzl mengumpulkan orang-orang Zion yang sejalan dengan dia bikin kongres pertama di Bezal. Mencanangkan bahwa dalam 50 tahun negara Israel mereka sebutnya Yeretz. Yeretz Israel. Kenapa pakai kata Israel? Supaya kelihatan Yahudi. Kenapa pakai Israel? Supaya kelihatan punya kaitan dengan para nabi. Hoax-hoax besar. Mereka itu besar dan berbelasteran beranak-pinak di Eropa Timur. Kalau ditulusuri jennya dulu ada yang meneliti menulusuri genetiknya tidak ada yang sampai kepada para nabi. Putus. kenapa pakai Israel? Supaya nanti ada muslim yang mengatakan jangan melaknat Israel. Israel kan nama-nama nabi Yaakub. Ada yang kemarin menyebar luaskan itu. Luar biasa ya. Hoax itu kalau sudah dikunyah sama orang bodoh terus disemburkan lagi. Uh, makin dahsyat lagi. Makin pedes lagi. Luar biasa. Masya Allah. Ternyata beliau Sultan Abdul Hamid ini karena sangat istiqomah banyak orang yang tidak sepakat dengan dia. Inilah akhir zamannya ketika orang jujur dibenci oleh orang-orang yang berkhianat. Maka sebagian orang-orang Turki ini yang tidak suka berada di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid ini banyak yang keluar self-exile mengusir diri sendiri. Banyak kumpul di Paris. Maka bikin mereka itu bikin perkumpulan namanya Jeune Turks Turki Muda Jeune pakai bahasa Perancis. Dulu orang itu dianggap maju di Turki Osmani kalau bisa bahasa Perancis. Makanya perkumpulannya pakai istilah bahasa Bahasa Turkinya itu disebut Genç Osmanlı kalau kita namanya Young Turks Turki Muda. Ini disupply data disupply dana bahkan diberi dana oleh Jewish International Fund atau Zionis Internasional Mereka kembali menyusup ke Turki membuat satu kehebohan kemudian mengkudeta Sultan Abdul Hamid ke-2 1909 Satu langkah untuk merebut Palestina sudah terwujud yaitu jatuhnya tumbangnya Sultan Abdul Hamid Kemudian setelah itu mereka butuh peristiwa besar berskala dunia mereka buatlah letupan-letupan dari tahun 1910 invasi Libya invasi Itali atas Libya memancing supaya Turki Usmani mau perang belum terpancing 1911 1912 Balkan mereka coba tarik-tarik keluar dari wilayah Turki Usmani belum terpancing juga 1913 belum terpancing 1914 ketika Turki Usmani dipimpin oleh Sultan yang lemah Sultan Mehmed ke-5 Rashad itu jadi kaca semacam Sultan apa namanya seperti Sultan simbolik saja yang menguasainya tiga perwira militer pertama Enver Pasya Anwar kemudian Tala'at Pasya Tol'ah kemudian Jemal Pasya Jamal tiga Pasya ini disebut Pasyalar ini yang mengambil keputusan mereka ini condong kepada Jerman Austria Hungaria maka masuk Perang Dunia ke-1 dalam apa di sisi itu kalah Perang Dunia ke-1 banyak wilayah yang lepas itu yang dicarget sama mereka apalagi Inggris waktu itu Menteri Luar Negerinya Arthur James Balfour Sir Arthur James Balfour itu Yahudi sudah membuat apa namanya draft untuk Palestina tinggal nunggu Palestina jatuh sebelum itu 1916 antara Inggris dan Perancis sudah ada perjanjian rahasia pertama perjanjiannya Sykes-Pico dua nama orang yang satu mewakili Inggris yang satu mewakili Perancis sudah membuat peta the future of the Near East dulu namanya bukan Middle East bukan Timur Tengah Timur Dekat dulu namanya Near East waktu Perang Dunia ke-1 jadi Middle East ya tahun 50-an itu sudah dibagi zonanya nanti Iraq untuk Inggris Syria untuk Perancis Lebanon untuk Perancis Palestina Transjordan sedikit quiet untuk Inggris Inggris ngotot minta Palestina walaupun Perancis juga ngotot sebenarnya tapi kata Inggris kalau gak mau yaudah kita perang aja Inggris agak gak siap karena Inggris kan termasuk yang babak belur Perang Dunia ke-1 1917 di Gaza itu Inggris menguasai dari Mesir dari Mesir dibawa Teng Baja itu dari Bofington dibawa ke Cairo dari Cairo naik kereta api sampai ke perbatasan El Arish perbatasan Gaza jadi Gaza itu di tahun 1917 itu perang 3 kali Gaza 1 Gaza 2 Gaza 3 Gaza 1 Gaza 2 masih bisa bertahan Gaza 3 jebol kenapa logistik habis amunisi habis jalur belakang dipotong oleh Thomas Edward Lawrence atau Lawrence of Arabia ini agen yang dikirim Inggris yang fasih berbahasa Arab hafal beberapa Al-Quran dan hadith nyusup ke kemnya Syarif Hussein bin Ali makanya memerontak melawan Turki Yusmani salah satu manuvernya memutus jalur belakang makanya Gaza bulan November tanggal 1 jatuh ke tangan Inggris tanggal 2 di London langsung di tanda tangani draft yang disebut dengan Balfour Declaration ini orang kalau kalian lihat bahasanya itu I have much pleasure saya sangat bergembira kata dia in conveying to you untuk menyampaikan kabar kepadamu Lord Rothschild asli bacanya kalau menurut teman yang lebih ngerti sejarah Rothschild karena ini dari Old German bukan High English Lord Rothschild itu adalah ketua International Jews bagaimana mungkin sebuah negara seperti Inggris bikin surat kepada seseorang atas nama NGO itu kan G G itu apa itu kalau keperusahaan G to C Government to Corporate Company saking hebatnya company ini bukan sembarang perusahaan jadi bukan kepada kepala negara bukan kepada siapa gitu pejabat dunia tapi kepada Lord Rothschild berarti dia lebih hebat dari orang se-Inggris saya dengan senang hati katanya menyampaikan pesan ini satu hari setelah Gaza jatuh tanggal 2 November itu Palestina masih di tangan Turki baru Gazanya doang yang lepas secara hukum tidak mengikat bagaimana mungkin kita bisa menghadiahkan satu daerah yang kita belum kuasai dia katakan begitu on behalf of His Majesty's Government atas nama Raja Majesty itu Raja bukan Prime Minister His Majesty's Government the following declaration of sympathy ya deklarasi simpati kami berikut ini with Jewish Zionist aspiration untuk memenuhi aspirasi atau keinginan Zionis Yahudi which has been submitted to and approved by the cabinet yang sudah saya masukkan saya usulkan dan di sepakati oleh kabinet bla 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 sampai ke bawah Google sendirilah ya deklarasi Balfour terjemahin sendiri jadi Palestina itu cacat hukumnya ketika diberikan oleh Inggris kepada Zionis cacat hukum tapi deklarasi Balfour ini selalu menjadi sandaran Zionis sampai sekarang tapi karena kita gak ngerti hukum kita nganggu-nganggu aja bahkan kita akan beri munyarakat sudah lah Zionis sudah kuat banget ini dokumennya udah lengkap nih kayak calo mobil gitu udah lengkap nih semuanya suratnya udah lah bagi aja udah bayar aja lah muslim tuh saya gak tau nanti hisapnya bagaimana itu gak tau saya hisapnya nanti bagaimana 1921 dengan beraninya mereka itu 21 jauh dari 48 kan mereka berdiri tahun 14 14 Mei 1948 20 tahun plus sebelumnya 1921 mereka sudah bikin milisi sudah berhati perang bayangkan tuh tamu tidak diundang ngemis-ngemis minta tinggal di depan rumah kita kasih lama-lama jumlahnya banyak masuk ke beranda lama-lama jumlahnya makin banyak masuk ke dalam ruang tamu terus di ruang tamu mereka melatih golok ngasah golok kebayang gak ilustrasi itu Palestina tadinya aman-aman aja berhidup berdampingan dengan Yahudi-Yahudi sebelum Zionis tiba-tiba datang orang Zionis Zionis itu apa bukan hanya bukan hanya menyerang kaum muslimin bukan hanya menyerang orang Nasrani tapi Yahudi-Yahudi yang mereka anggap lunak yang mau hidup berdampingan mau damai dengan muslim itu diserang juga banyak yang gak tahu jadi Haganah itu misinya bukan hanya berperang lawan Inggris karena dianggap Inggris ini kurang memberi support kepada mereka bukan orang Arab saja bukan hanya orang Nasrani saja di Palestina sampai kepada orang-orang Yahudi yang dianggap sama mereka traitors dianggap sebagai pengkhianat kok kamu hidup berdampingan dengan muslim kamu gak merasa muak enggak udah turun temurun ratusan bahkan mungkin ribuan tahun kan dari sejak 17 Hijriah 1637 1637 638 dan ini kejadian peristiwanya 1920-an 13 abad gitu satu-satunya orang yang mulai mengkampanyekan ingat ini bukan tamu kita ini bukan Yahudi biasa mereka ini Zionis mereka ini menghalalkan semua cara mereka ini tidak tunduk kepada hukum kita mereka juga tidak terikat dengan hukum mereka hukum mereka adalah siapa yang kuat itu yang berjaya maka berjasa itu Darwin untuk pergerakan Zionis 1921 Haji Amin al-Husayni 1920 itu sebenarnya ada perjanjian di Sanremo ketika Liga Bangsa-bangsa The League of Nations itu memutuskan bahwa Palestina menjadi wilayah Inggris disebut British Mandate of Palestine itu yang koinnya kemarin viral ada ulisan Palestine Filistin pakai bahasa Arab Palestine pakai bahasa Inggris terus dibawahnya pakai bahasa Ibrani Filistin juga tapi dalam kurup YI Yeret Israel itu bikin ribut waktu koin itu dicetak 1927 saya punya koinnya di rumah mahal itu belinya di second harga asli walaupun itu pedih dan menyakitkan saya simpan untuk bukti bahwa dahulu pernah Palestina itu dijajah sama Inggris dan Inggris yang menyerahkannya kepada Zionis jadi Inggris jangan cuci tangan jangan kabur bagian dari masalah bagian dari masalah kemarin viral tuh teman-teman wah ini bukti Palestina pernah ada iya pernah ada saya katakan tapi sudah menjadi kekuasaannya Inggris kalau mau yang orisinil maka uang Turki Usmani itu pun saya punya yang diterbitkan dicetak di Konstantinople maksudnya Istanbul dan beredar di Palestine sebelum 1918 sebelum 1918 tidak ada bahasa Inggrisnya jadi agak selektif lah kalau ngelihat tulisan atau mem atau apa mau diviralkan Boya dig a little deeper do some research jangan jadi tukang share baca kritisi dulu kan ada kan pernah sekolah kritisi dulu cari dulu pembandingnya jangan main tembak kesana kemari tapi saya ngerti lah semangatnya itu saya hargai semangatnya tapi kalau dia berpendidikan atau pernah selesai S1 atau D3 pernah nyusun apa namanya itu tugas akhir atau nyusun skripsi saya agak kecewa dikit kurang kritis kalau dia mau riset bisa itu 1921 Masya Allah apakah ada upaya untuk mengambil kembali Palestina ini secara legal ada waktu itu sudah berdiri kan Republik Turki sudah mulai menggeliat karena ketika akhir Perang Dunia Kedua itu kan terjadi kevakuman sebagian orang Turki menyalahkan Sultan padahal sebenarnya yang bikin masalah Pasalar orang-orang ex-Turki muda ini yang naik ke permukaan jadi hero Mustafa Kemal Mustafa Kemal ini sekuler dia tidak suka Republik Turki ini hidup berdampingan atau ada di sebelah-sebelahan dengan Turki Usmani maka 1 November 1922 dihapuslah kesultanan jadi tidak punya power 3 Maret 1924 dihapuslah kekhilafahan maka tidak punya legitimasi artinya 1924 itu Zionis tepuk tangan kenapa tepuk tangan entitas satu-satunya yang bisa menuntut Palestina itu harus kembali ke tangan kaum muslimin sudah habis jadi konsekuensi dari hilangnya Turki Usman itu bukan hilangnya Turki saja tetapi tidak ada lagi entitas badan hukum state yang bisa menuntut Inggris untuk menyerahkan Palestina keluar dari mandatnya dia dari mandat Sanremo gitu apakah kita diam tidak 22 April 1926 Raja Fuad dari Mesir ngumpulin orang-orang se-i dunia yang masih bisa dikumpulkan kata dia kita perlu mendirikan lagi daulah paling tidak untuk mengklaim Palestina supaya tidak dipegang sama Inggris tapi karena Cairo waktu itu masih dikuasai oleh Inggris karena Mesir kerajaan Mesir masih punya hutang hutang dari mana hutang dari saham Suez Canal company sharesnya itu dulu dipegang oleh Khadif Mesir tapi Khadif Mesir ini orangnya boros suka poya-poya terlibat hutang terkena hutang kata Inggris gini saja hutang itu kita anggap coret tapi share Anda di perusahaan Suez Canal ini pindah ke Inggris lama-lama Suez Canal itu tidak ada lagi share dari saham dari kerajaan maka Inggris perlu menduduki Mesir supaya memastikan perusahaan ini itu kan mesin uang ya kapal dulu lewat situ semua kalau dari dari apa dari Eropa mau ke Asia lewat situ semua bahkan kapal-kapal yang ngangkut jemaah haji kita itu kalau sudah ngedrop haji di jedah itu biasanya ngambil narik ke Eropa nanti balik lagi ke jedah ngangkut lagi jemaah haji baru pulang jadi dapat dua income dia ini ada pembahasannya tapi belum banyak yang mengangkat jadi di cut sama Inggris maka tidak berhasil kongres khalifah di Mesir tahun 2006 Sultan Raja Abdul Aziz Al-Malik Abdul Aziz bin Saud dari kerajaan Arab Saudi bikin yang serupa 11 Juni selisih dua bulan 1926 bikinnya di Mekah bahkan gak main-main undang dari Indonesia yang datang siapa? perwakilan dari syarikat Islam Haji Umar Said Cokro Aminoto Hos Cokro Aminoto sampai bahkan mengundang juga dari Muhammadiyah Kiyaji Mas Mansur berangkat ke sana memberikan dukungan kami siap dukung muslim dari India Belada belum ada Indonesia ya 1928 eh 26 kongres pemuda dan pemudi Indonesia yang kedua belum belum membuahkan sumpah pemuda belum belum resmi menggunakan Indonesia jadi muslim dari mana dari India Belanda memberikan dukungan kepada Raja Abdul Aziz kalau beliau mau jadi khalifah mengklaim mengambil klaim atas Palestina siap tapi digagalin juga sama Inggris nah ngerti kenapa Inggris itu kotor tangannya berdarah tangannya bukan urusan Palestina saja jadi kemarin orang Indonesia yang seneng ngomong begini wah sayangnya Indonesia dijajah Belanda coba dijajah Inggris saya katakan jangan berandai-andai dijajah orang kalau bisa coba kalau Indonesia itu independen gitu dong masa kita begitu rendahkah bangsa Indonesia ini sampai dijajah Belanda dia minder kepengen dijajah Inggris bayangin naik kelasnya cuma pindah penjajah yang kayak gitu kalau punya anak kebayang kayak apa kebayang indoktrinasinya seperti apa habis waktunya 2 menit lagi kita bikin seri kedua saja atau paling tidak satu selain ini ya karena ini berkaitan dengan Perang Dunia Kedua jadi sedikit saja satu lah maksimum jadi Yahudi ini di tahun 1920 ini 25-26 37 kan terjadi perang besar juga antara kaum muslimin dibantu orang-orang Nasrani melawan Yahudi 37 tapi kita kalah kekuatan kalah persenjataan kalah taktik kaum muslimin ini di tahun-tahun ini jauh dari kisah Salahuddin Alayyubi jauh dari Khalid bin Walid udah jauh jauh banget udah tidak ada lagi apa istilahnya tajinya gitu dari secara askariah tuh mungkin kita masih ada yang ruhbanun bilaili mungkin masih ada yang menjadi rahib-rahib di malam hari sholat malamnya panjang tapi tidak ada lagi fursanun binnah harinya udah gak ada yang penunggang-penunggang kuda di siang harinya gak ada ahli ibadahnya banyak yang siap turun ke lapangannya sedikit itu bayangkan eranya seperti itu tapi lumayan lah 37 itu perang besar tapi ada peristiwa di Eropa yang harus juga kita perhatikan yaitu apa Jerman itu kan kalah perang dunia pertama dan kekalahan itu ditimpakan kepada Yahudi yang memang menguasai perekonomian dan keuangan pada waktu itu khususnya Partai Nasional Sosialis disingkat Nazi Nazi itu yang kemudian diambil alih sama Adolf Hitler itu secara terbuka sudah mengatakan bahwa mereka anti-Yahudi dari awal bahkan waktu itu sebenarnya International Jews itu sudah ada rencana untuk menghabisi Hitler karena berbahaya sekali orang ini kalau sampai berkuasa di Jerman dia kan orang Austria juga Austria ini melahirkan Theodor Herzl tapi melahirkan juga Adolf Hitler menarik itu anomali sudah hampir dihabisi sebenarnya dia sebelum dia kuat tapi waktu itu Elder Zion apa istilahnya ahlu syuruhnya mengatakan jangan orang ini bisa jadi ada manfaatnya kenapa dia ngomong begitu karena statistiknya menunjukkan sampai dengan tahun 1930 37 lah katakanlah maksimal itu baru sekitar 150 ribu Yahudi yang bisa dipengaruhi Zion untuk pindah ke Palestina sejak 1882 masih under target atau below target target mereka itu 800 sampai 1 juta kemana nyari sisanya orang-orang Yahudi yang ada di Eropa Barat gak ada yang mau ke Palestina rata-rata mereka itu bangkir perusahaan besar ilmuwan orang pemerintahan siapa yang mau ke Palestina kalau ke Palestina itu kan berarti start dari nol lagi kan kecuali dia pegawai SPBU mulai dari nol boleh sudah menguasai saham di London sudah punya perusahaan di Paris mau gak disuruh start dari nol lagi di kampung-kampung kibuts-kibuts di Palestine makanya kata mereka biarin aja Hitler bahkan ada teori yang matakan bahwa disupport kalau perlu supaya jadi kenapa dengan kebencian yang begitu besar perang akan muncul lagi dan yang dihabisi oleh dia adalah Yahudi kalau Yahudi ini ketakutan orang kaya biasanya orang kaya tanpa iman itu paling takut kan kalau kekayaannya diambil muslim lebih ngerti biarin aja kata mereka jadi bukan teori konspirasi kebetulan paralel kejadiannya yang satu mau intervensi jangan gak usah biarin terjadi perang dunia kedua dan betul walaupun sebagian hoax tapi betul bahwa banyak Yahudi yang disiksa sama Hitler dibunuh digas dan sebagainya efeknya sepanjang perang dunia kedua itu kan melarikan diri kemana Zionis memberikan tumpangan semi gratis tapi tujuannya gak boleh milih kalau mau ke Eropa mau ke Amerika mau ke tempat lain bayar sendiri tapi kalau mau ke Palestine dibayarin separuh orang lagi kalap mana aja maka terjadi lonjakan itu dari tahun 37 sampai dengan menjelang 47 terjadi loncakan sampai hampir menyentuh 900 ribu ada yang matakan sudah 1,1 sudah nyari 1 banding 1 dengan Muslim Palestina waktu mereka baru 1921 waktu 150an ribu itu mereka berani berantem berani bikin milisi Haganah Haganah itu cikal bakal tentara Israel sekarang berani mereka berperang walaupun jumlahnya masih sedikit apalagi jumlahnya hampir sama tadinya 47 itu mau merdeka tapi kurang 3 million US dollars masih kurang 3 juta US dollars dihitung sama mereka kalau proklamasi tahun 47 maka kita akan diserang maka butuh pertahanan sekian 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 di total 3 3 million US dollars tadinya David Ben-Gurion sendiri kalau Indonesia itu the grand old mannya Haji Agus Salim kalau Israel itu grand old mannya itu David Ben-Gurion dia mau melawat mau ketemu Kaim Weisman mau ke Amerika Serikat mau keliling jualan kecerakan untuk merealisasikan Israel ditahan kalau terlalu penting kalau ke sana butuh orang disini yang mempersiapkan yang berangkat siapa Golda Meir perempuan yang jadi Perdana Menteri nantinya Golda Meir bisa mengumpulkan 3,5 juta 500 ribu lebih dari target balik maka siap untuk tahun 48 47 waktu itu sudah diusulkan sudah lah Palestina bagi 2 aja resolusi 181 ditolak tetap oleh kaum muslim karena apa sudah kelihatan kalau diterima kayak apa jadinya sudah tahu bagaimana kesudahannya makanya pecah perang 1949 itu dan itulah akhir dari sesi pertama saya ya pas ya maka kita membela Palestina itu bukan karena apa-apa sesungguhnya orang yang beriman sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah bersaudara damaikanlah antara saudara yang bertengkar dan bertakwalah kepada Allah agar engkau mendapatkan agar engkau mendapatkan rahmat jadi kalaupun orang-orang Palestina itu ada sedikit ribut diantara mereka jangan kita sorakin jangan kita tepukin justru kita beri nasihat sebagaimana kita semua layak dapat nasihat ketika kita berpisah ketika kita bertengkar ketika kita berpecah dan itu sebenarnya kunci kenapa kita sampai sekarang belum berhasil membantu secara maksimal Palestina karena kita sendiri melihat masalah Palestina saja berbeda-beda mudah-mudahan paling tidak tentang sejarah Zionis sudah clear hari ini buku-buku yang mau dibaca tinggal datang saya kasih tahu buku-bukunya foto-foto bukunya saya punya di perpustakaan di rumah nanti fase kedua bagaimana peristiwa setelah itu mudah-mudahan kita bisa cover nanti di bulan Desember bilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah 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 terima kasih kepada para jaman yang sudah mengikuti kailah pada siang hari ini sampai akhir dan sesi tanda jawab untuk hari ini diadakan terlebih dahulu akan disambung di sesi keduanya alhamdulillah akhirnya karena pada siang hari ini selesai dilaksanakan mari kita tutup selamat menikmati